Jumpa lagi tutorial, kali ini gue mau berbagi tutorial lagi Lebih tepatnya bukan berbagi ya, tapi gue mau update tutorial gue sebelumnya Video gue sebelumnya yang tentang cara post Instagram Reels melalui website Atau melalui PC atau laptop kita ya Oke langsung aja, gue cari dulu videonya, ini videonya ya Oke, jadi disini udah gue informasikan juga di deskripsi ini update-nya ya Untuk update-nya ini sekebetulan memang masih versi yang 2.3 kalau gak salah ya Nah barusan gue lihat, gue coba itu udah versi yang 2.5 Nah kita akan coba demokan lagi, memang kalau dari segi pemasangannya sih masih sama Cuman memang untuk cara postingnya agak berbeda Oke langsung aja, ini udah gue pasang ya Nah kita cabut dulu ya untuk pemasangannya Ya ini ya, kita copot dulu Nah setelah dicopot ini tampilannya hanya bisa posting untuk gambar ya Tidak bisa video, oh bisa video cuman bukan Reels ya Oke sekarang kita coba pasang, kita lihat dulu linknya Ya ini linknya ya Kemudian kita coba cek Ya ini udah versi yang 2.5.0.1 Teman-teman klik disini aja Lalu, ini kalau misalnya teman-teman masih baru ya Klik aja disini Nah nanti dia akan download secara otomatis Kebetulan karena udah gue udah download Jadi kita langsung aja coba Nah cara ekstraknya kita klik kanan Kalau WinRar-nya gak bisa Kita update dulu WinRar-nya Karena kalau software WinRar-nya belum update itu biasanya error ya Langsung aja kita ekstrak here ya Biar gak berantakan kita ekstrak here Oke tampilannya seperti ini Kita buka Ya ini isinya seperti ini ya Nah sekarang kita coba pasang ya Kita buka lagi Chrome-nya Kemudian kita klik di bagian titik 3 sebelah kanan atas Jadi kita klik di bagian ini Kita sentuh aja Kemudian kita pilih Manage Extension Nah disini pastikan teman-teman sudah aktifkan developer mode-nya Lalu teman-teman klik load unpack Kemudian masuk ke tempat penyimpanan yang kita ekstrak tadi ya Insist yang kita ekstrak tadi Nah untuk caranya kita selek aja seperti ini ya Jangan dibuka jangan di klik 2 kali Kita selek aja seperti ini Kemudian kita pilih select folder Maka dia akan terpasang secara otomatis Extend loaded Nah ini ada muncul error seperti ini Diabaikan saja ya Oke kita masuk lagi ke Instagram Ini masih belum bisa pasang Reels Nah kita refresh dulu Nah di bagian sebelah kanan bawah Itu ada muncul tampilan open seperti ini ya Open Insist Nah kalau di video sebelumnya kan teman-teman boleh masuk disini ya Untuk posting-postingnya Nah sekarang itu udah gak ada Tanda plus disini udah gak ada Jadi kita close dulu Kemudian kita klik di bagian sini Di bagian buat ya sebelah kiri Buat Ini pasti ada menu lagi yang terbuka Cuman mungkin karena masih ada bug juga ya Dari extension ini Jadi tidak muncul tulisan-tulisan untuk Ini update foto atau update Reels Biasanya kan disini ada 2 ya Ada update foto, video Terus update Reels Nah di bagian sini Jadi kita feeling-feeling aja Di bagian atas ini untuk posting foto, video Kemudian di bagian bawah Itu untuk posting Reelsnya Kita coba klik yang bagian atas dulu ya Bener ya Munculnya postingan baru ya Untuk foto dan video Sekarang kita coba klik lagi Lalu kita klik di bagian bawahnya Ya ini udah muncul new Reels Berarti memang Posisi dari postingan Reels itu Dia berada di bagian bawah Ya kita coba posting ya Pilih dari komputer Ya kemudian kita pilih Video yang mau diposting Lalu kita klik aja 2 kali Nah dia secara otomatis masuk seperti ini ya Kita klik next Selanjutnya ya Nah disini ada tampilan untuk Merubah foto sampul Atau kita bisa pilih foto dari komputer aja Kemudian bisa kita pangkas juga Ini suaranya mau dinyalain apa enggak Itu ya Biasalah standar lah ya Kemudian kita klik next Nah jadi setiap update-annya itu Pasti ada kekurangan atau kelebihannya Atau ada bug-nya ya Di versi yang 2.5 ini Kekurangannya Dari segi tampilannya Itu udah nggak kayak sebelumnya ya Kalau sebelumnya kan ada menu Hashtag Assistant Kemudian menu Sound Nah ini udah nggak ada Jadi kita harus tulis secara manual Di sini untuk Caption-nya Atau boleh juga kita buka Di bagian sebelah kanan bawah ini Di bagian Open Nah disini masih ada Hashtag Assistant Ya jadi kita cek dulu Di bagian Aktivasi Pro-nya Di sini muncul Keterangan kita berlangganan Di live Di monthly ya Karena kalau disini kan harus Purchase Purchase Berarti harus bayar Sebentar disini kan cancel Berarti kita berlangganannya Di sini Di monthly Artinya setelah satu bulan Teman-teman harus pasang lagi Seperti tadi ya Untuk persis pemasangannya Gampang banget ya Nah disini masih ada menu Untuk hashtag Assistant ya Tag Assistant Kita bisa cari disini Kalau misalnya teman-teman sudah dapat Misalnya ya ini misalnya kita coba aja Ini gue buktikan aja Kalau ini tuh masih work gitu Jadi teman-teman Gak perlu khawatir Ya ini masih bisa ya Jadi ada muncul ya disini Chorus, musik, guitar, gitaris, musician, rock Nah kita klik-klik aja seperti ini Kemudian kita copy all Di bagian bawah Kita copy all Kita masuk lagi ke Buat postingan ini Misalnya kita menulis Apa namanya Kita paste Kita ctrl V disini Maka dia akan terpaste Nah jika sudah Di bagian bawah menu ini Juga ada Tools tambahan ya Bahwa Reels ini Sama kayak di handphone ya Reels ini kita mau posting juga Di beranda atau enggak Nah kalau kita posting di beranda Yaudah kita aktifin ini Nah setelah itu Kita bagikan Ya Reels Anda sudah dibagikan Artinya ini masih walk Masih jalan ya Oke gitu aja dari gue Semoga ini membantu teman-teman semua Dan jangan lupa like subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax